Pemkap Rembang terus mendorong para pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya hingga mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong para pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya hingga mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya dengan memfasilitasi perbagai pelatihan digital marketing kepada para pelaku usaha. Wakil Bupati Kabupaten Rembang Muhammad Hanis Holilbaro mengatakan saat ini pihaknya tengah mengejarkan ekspor batik lasem dan kopi ke luar negeri. Menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kaitannya dengan program promosi yang harus dikuasai oleh semua stakeholder. Menurut dia, di masa pandemi COVID-19 menjadi momen yang strategis bagi para pelaku UMKM untuk naik kelas. Karena omsetnya menurun, para pelaku usaha mau tidak mau harus memasarkan produknya agar masuk ke pasar digital. Tak hanya pelatihan online untuk menyerap produk UMKM, Pemkap Rembang juga mengoptimalkan fasilitas rumah UMKM. Untuk memberikan ruang bagi para pelaku UMKM hingga mendapatkan materi pembelajaran, mulai dari pengemasan hingga pemasaran. Dari Rembang, Ma'anwar Mitravos melaporkan.